Setiap masakan dihasilkan potong-memotong bahan baku nih. Eh, bagi staff profesional, memotong bahan nggak bisa sembarangan lho. Harus ada keahlian tersendiri. Teknik menggunakan pisau menjadi modal dasarnya. Karena memotong membutuhkan banyak teknik agar bahan makanan mudah dimasak. Pisau yang digunakan juga beragam. Pisau terbagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan kegunaannya agar lebih mudah dan efisien. Seperti pisau yang panjang dan bergerigi ini berfungsi agar roti tidak hancur saat dipotong. Yang ini namanya pisau garnis. Bentuknya yang kecil memudahkan untuk berkreasi. Kalau yang besar ini adalah meat knife. Digunakan untuk memotong bagian yang keras seperti daging dengan tulang. Ini boning knife memiliki mata pisau yang panjang dan tipis berfungsi untuk menjangkau serat-serat daging. Dan yang terakhir pisau multiguna. Kalau jenis yang ini jadi favorit chef rumahan alias ibu-ibu yang nggak mau repot. Ukurannya sedang dan tidak terlalu tebal dapat digunakan untuk apa saja termasuk memotong sayuran. Masak masak sendiri, makan makan sendiri, capek capek sendiri, kenyang juga sendiri. Tapi gimana cara ambilnya ya supaya nggak kawan-kawan ku IP. Waduh, perasaan ayah kagak enak nih. Kayak ada makhluk yang datang. Hah, kagak ada sapa-sapa tapi. Untuk, nggak jago ngeles. Haduh, apa perasaan ayah doang ya. Berasa kayak ada tuyul di marit. Eits, udah ngeles lagi. Nah, dapet. Kabur. Lah, kagak ada sapa-sapa. Eh, lah kok bisa ayah ngilang? Waduh, siapa yang ngembat nih? Nah, gimana? Makin semangat dong belajar jadi chef-nya. Masih banyak perlengkapan pendukung lainnya untuk menjadi chef rumahan yang profesional. Yang penting sih, jangan berhenti mencoba ya. Sampai di sini dulu. Punyil pamit ya guys. Dadah.